Gue gak tau nih, dijadikan untuk apa dupa-dupa itu Astagfirullah Whatsapp brew, balik lagi bareng gue Irfan Jayani Dan malam hari ini cuy, gue masih di kota Bandung Iya, dan tepat di hadapan gue ini ada Goa Belanda Iya, Goa Belanda merupakan tempat yang bersejarah bagi bangsa Indonesia cuy Iya, ngomong-ngomong gue ke lokasi diantar sama temen gue dari Bandung Iya, Griping Night Griping Night juga merupakan salah satu kreator di kota Bandung Iya, thank you banget buat Griping Night Iya temen-temen, di belakang gue sudah ada pintu masuk dari Goa Belanda cuy Iya, yang kalian bisa lihat Jujur aja, gue disini Astagfirullahaladzim Iya, gue ngedenger kayak suara Ya mungkin itu suara kelelawar cuy Iya, gue sebenernya takut untuk masuk ke dalam Cuman rasa penasaran gue tinggi banget untuk menaklukan atau mengeksplore Goa Belanda ini cuy Oke, kita langsung masuk aja, let's go Oke temen-temen, kita langsung masuk aja deh ke dalam Aduh, jujur ya, gue disini mulai ngerasa serem banget disini gue Assalamualaikum Ya temen-temen, sedikit informasi Jadi, tadi gue di depan membaca artikel Karena artikelnya ditaruh di depan pintu masuk Jadi, Goa Belanda ini pada tahun 1906 baru dibangun cuy Iya, pembangunannya merupakan Atau di tahun 1906 Dan di tahun 1908 Astagfirullahaladzim Itu apaan deh Astagfirullahaladzim Oh itu kalah lawar cuy, kaget gue Iya, pada tahun 1908 Bangunan ini atau Goa Belanda ini Dialifungsikan menjadi kepentingan militer cuy Dan disini Sepertinya Ruangan introgasi Iya, dari peta yang gue lihat tadi Ruangan ini merupakan ruangan introgasi cuy Jujurnya ini tempat serem banget dia Assalamualaikum Ya itu kalah lawar cuy Dan kalian bisa lihat ya temen-temen di atas ini Sepertinya digunakan untuk aliran listrik mungkin Iya, atau untuk penyangga listrik Iya, kita balik lagi ke depan coba cuy Jadi temen-temen Peta yang gue lihat Di sebelah kiri itu Rata-rata ruangannya digunakan untuk Ruang tahanan ya Atau sel Dan di sebelah kanannya yang saat ini gue berdiri Adalah ruangan introgasi cuy Dan kalian juga bisa lihat Disini ada jalan Atau rel kereta sebenernya ya Iya, ini sepertinya Dijadikan untuk Rel kereta Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Kaget gue Astagfirullahaladzim Gue kayak Ngedenger Eh yaudahlah mungkin gue halu cuy Assalamualaikum Eh kalau lawar Hujur aja Gue Explore ini Sudah mulai merasakan ketakutan cuy Sejak gue masuk Di gua Belanda ini Astagfirullahaladzim Lagi-lagi kalau lawar Bikin gue Kaget Kalian bisa bayangin pada zaman dulu Zaman Belanda Disini Seperti ada Penjaga ya Iya Sepertinya ada penjaga disini Disaman dulu Dan suara gue Menggema banget cuy Assalamualaikum Ya kalau lawar Lagi-lagi bikin gue Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Anjir kaget gue Kalian denger gak sih teman-teman Anjir Astagfirullahaladzim Gue gak tau itu suara apaan teman-teman Aduh Jujur ya Gue disini ketakutan banget Jujur ya Gue disini sebenernya takut banget cuy Cuman yaudah lah gue paksain Karena tingkat penasaran gue juga tinggi banget Aduh malah baterai senter mulai redup lagi Iya Kalau kalian bisa liat Muka gue udah mulai pucat cuy Astagfirullahaladzim Ya dulu ya teman-teman Gue gak mau lama-lama dari sini Gue lanjutin dulu deh explore-nya Ya teman-teman Aduh sorry banget ya Kalau suara gue Terdengar Ngos-ngosan Karena emang gue takut banget Serius Tapi menggema Astagfirullahaladzim Aduh apaan ya Iya suara gue menggema banget disini cuy Assalamualaikum Dan Mengingat Betapa Sadisnya Zaman dulu cuy Dan ada satu lubang Disini Gue gak tau ini lubang apa cuy Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Kaget gue Dan disana ada pintu keluar cuy Tapi pintu keluarnya Langsung ke hutan katanya tembusnya Disini ada satu lubang Disini ada satu lubang Ya gue gak tau ya ini Untuk apa digunakannya Oke mungkin nanti Terakhir gue akan kesini cuy Tapi gue penasaran sama Pintu keluarnya Astagfirullahaladzim Kaget gue Kalau lawarnya ngebut banget Dan ya Angin sangat kenceng cuy Berembus dari pintu keluar sini Tapi kayaknya gue penasaran temen-temen Jadi kayaknya sekarang aja kali ya Masuk ke dalam Lubangnya ini ya Yaudah lah ya Masuk sekarang aja deh Karena penasaran gue Assalamualaikum Assalamualaikum Gue kayak ngedenger barusan Gue gak jadi masuk deh Gue kayak ngedenger suara petangwa barusan Gue gak tau ya Itu tadi Ketangkap kamera atau gak suara Tapi gue jelas banget Aduh Makin berdebar cuy jantung gue Habis ngedenger suara ketawa tadi Ya bisa jadi itu suara kalah lawar juga Disana ada pintu keluar Tapi gue gak terlalu kepo sama Bagian luar Dan ada lubang cuy disini Gue takut ada ketawa kayak tadi Astagfirullah Lagi-lagi Kalong kalong Ya itu deh Coba gue beraniin diri untuk masuk ke dalam deh Aduh Ambil kejedot Assalamualaikum Ya gue gak tau ya Ini Dijadikan untuk apa cuy Tapi terlihat seperti untuk tempat duduk ya gak sih Untuk kiri kanan ini Assalamualaikum Dan di ujung sini Seperti ada dupa cuy Iya Ini ada dupa Dan gue gak tau ya Ini dijadikan untuk apa Dupa-dupa ini Kenapa bisa ada disini Aduh Gue gak tau nih Dijadikan untuk apa dupa-dupa itu Tapi Astagfirullah 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 Gua gak tau tadi suara apaan cuy Jujurnya Gue udah gak kuat Gue udah panik banget sumpah Demi apapun Kayaknya vlognya sampe sini aja cuy Yaudah Thank you banget buat temen-temen Yang udah nonton di video gue Gue udah gak kuat banget disini sumpah Center gue Center gue ketinggalan Ya temen-temen Aduh Sorry banget Kayaknya gue closing vlog kali ini Harus di mobil cuy Karena gue udah gak kuat banget Aduh Thank you banget buat temen-temen ya Yang udah sempat nonton Dan mampir ke channel gue Dan jangan lupa Dukung terus channel gue Dengan cara pencet tombol Like, comment, subscribe Dan share ke temen-temen kalian cuy Akhir kata dari gue Irvan Jayani Dari Kota Bandung Jangan lupa bahagia cuy Rawas pisan kokona Dan tepat di hadapan gue Ini ada satu bangunan yang menurut gue ini Tepat di hadapan gue Tepat di hadapan gue Tepat di hadapan gue Ini ada Goa Belanda Salah satu tempat yang bersejarah Bagi Indonesia cuy Aduh Dan ngomong-ngomong gue ke lokasi si Gunung Kok gunung? Koblang! Koblang!